Feida Ega Pratama pembalap binaan PT Astra Honda Motor akan mentas di Red Bull MotoGP Rockies 2024. Pembalap asal Gunung Kitul ini berjanji tidak akan menyanyiakan kesempatan berlaga di ajang benua biru tersebut. Feida Tidak Akan Siasiakan Red Bull Rockies Cup Feida Ega Pratama pembalap binaan PT Astra Honda Motor akan mentas di Red Bull MotoGP Rockies 2024. Pembalap asal Gunung Kitul ini berjanji tidak akan menyanyiakan kesempatan berlaga di ajang benua biru tersebut. Feida Ega Pratama merupakan rider muda Indonesia kelahiran 23 November 2008. Dana balapnya mengalir dari seorang ayah pembalap nasional Sudar Mono. Musim lalu Feida Ega membuat kejutan yang signifikan pada tahun rockinya di Asia Tolengka. Meskipun mengalami beberapa cedera, dia memenangkan tiga balapan dan mengakhir musim dan posisi tiga kelas semen 2022. Ega lalu memulai tahun 2023 sebagai favorit. Momentum itu terus tumbuh saat meraih sembilan kemenangan dari 12 belapan musim ini. Dia mengunci kelar juara ATC 2023 saat meraih kemenangan di Sepang, Malaysia. Kini Feida berharap kesuksesannya bisa berlanjut di ajang Red Bull Rockies Cup 2024. Apalagi karirnya cukup pentering sebagai orang Indonesia pertama yang menjuarai Asia Tolengkap 2023. Terima kasih at Astra Honda Racing Team telah men-support dan memberikan kesempatan saya untuk berlaga di Red Bull Rockies Cup. Saya tidak akan menyanyiakan hal ini dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Tulisnya di akun Instagram Feida54. Feida mendapatkan kesempatan untuk mentas di ajang Nick One Race dengan motorkad M Red Bull MotoGP Rockies 2024. Gelaran balap itu banyak menciptakan pembalap top. Banyak jebolan ajang balap Grand Prix berasal dari peserta Red Bull Rockies. Tak cuma sebagai kontestan, tapi juga melahirkan prestasi di kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Nama-nama beken seperti John Mayer, Judge Martin, Enya Basianini, hingga John Sarko pernah berlagak di Red Bull Rockies. Sebelum Vega, ada beberapa pembalap Indonesia lain yang ikut Red Bull Rockies. Mereka adalah Fadila Arbi Aditama dan Mario Aji. Mario Aji kini sedang menapaki karir untuk naik kelas ke Mototo. Dia mendapatkan promosi ke Mototo 2024 bersama Honda Team Asia menjadi rekam setim Somkya Chandra. Tak cuma sebagai kontestan, tapi juga melahirkan prestasi di kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Selain itu, ada juara World Superbike juga yang pernah mencicipi sengitnya persaingan di Red Bull Rockies. Siapa saja alumni Red Bull Rockies yang namanya beken, berikut ini rangkumannya. Pertama, Johan Sarko. Veda Iga pertama siap debut pada Rockies Cup 2024. Alumni-nya, Jurudun MotoGP dan WSBK. Veda Iga pertama mendapati karir baru usaha sukses di Asia Telengkap 2023. Rider asal Gunung Kidur itu bakal mentas ajang One Make Race dengan motor KTM di Red Bull MotoGP Rockies Cup 2024. Gelaran balap itu banyak menciptakan pembelap top. Banyak jebolan ajang balap Grand Prix berasal dari peserta Red Bull Rockies. Tak cuma sebagai kontestan, tapi juga melahirkan prestasi di kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Selain itu, ada juara World Superbike juga yang pernah mencicipi sengitnya persaingan di Red Bull Rockies. Siapa saja alumni Red Bull Rockies yang namanya beken, berikut ini rangkumannya. Pertama, Johan Zarko. Johan Zarko merupakan alumni pertama yang melahirkan banyak prestasi di kanca balap. Zarko merupakan pemenangan pertama ajang balap Red Bull Rockies pada tahun 2007. Rider Prancis itu kemudian naik kelas kemutoto. Dia dua kali menjadi juara dunia pada ajang tersebut pada tahun 2015 dan 2016. Dua, Josh Martin. Pembalap Dukati, prima pre-mag racing ini pernah mengikuti ajang Red Bull Rockies pada Motsin 2012 dan 2013. Martin meraih juara dalam ajang ini selama dua tahun berlaga. Prestasinya terbaik adalah menjadi runner-up pada 2013. Barulah di tahun berikutnya, Martin berhasil memenangkan Red Bull Rockies. Tiga, Johan Mir. Johan Mir menunjukkan bakatnya di Red Bull Rockies Cup edisi 2013 dan 2014, di mana ia bertarung melawan Josh Martin untuk memperebutkan gelar di tahun keduanya. Johan lalu bergabung dengan Moto3 penuh waktu pada tahun 2016 dan mereka menangkan pertamanya di tahun yang sama. Dia menutup musim dengan penghargaan Rocky of the Year. Mir lalu jadi juara di tahun kedua bersama Honda. Pada musim 2018, Johan naik kelas kemutoto dan itu merupakan keputusan yang tepat. Hasil terbaiknya ialah finish di posisi 6. Johan naik kelas kemutoto GP di musim 2019. Dia bergabung dengan tim Suzuki X-Star. Raider kelahiran 1 September 1997 itu jadi juara dunia di musim keduanya. Empat, Toprak Resketioglu. Toprak Resketioglu juara dunia World Superbike 2021. Ternyata juga jebulan Red Bull Rockies pada musim 2013 dan 2014. Toprak tidak juara dalam ajang tersebut. Kini Toprak masih bertarung di USBK tapi dia pindah dari Yaman ke BMW mulai musim depan. Pembalap Indonesia Kiandra Ramadipa memenangkan balapan kedua Asia Telang Kap Katar 2024 di sirkuit Losail Minggu 10 Maret. Dalam balapan tersebut, Kiandra Ramadipa mengalahkan dua pembalap asal Jepang, Zen Bitani dan Richi Takahira dengan dramatis. Raih podium tertinggi pembalap Astra Honda lanjutkan kejayaan di Asia Telang Kap Katar. Pembalap Indonesia Kiandra Ramadipa memenangkan balapan kedua Asia Telang Kap Katar 2024 di sirkuit Losail Minggu 10 Maret. Dalam balapan tersebut, Kiandra Ramadipa mengalahkan dua pembalap asal Jepang, Zen Bitani dan Richi Takahira dengan dramatis. Kiandra memulai balapan kedua ATC Katar 2024 dari posisi keempat. Usai start, Kiandra sempat merosot ke posisi enam. Namun perlantapi pasti Kiandra bisa kembali ke barisan depan sebagai penantan juara. Sampai dengan balapan berjalan empat lap pembalap Jepang, Ryota Ogiwara memimpin balapan. Di sisil Zen Bitani, Faris Hafizi dari Malaysia. Pada lap kelima, Ogiwara mengalami kecelakaan dengan Faris Hafizi. Kiandra Ramadipa langsung memimpin balapan. Persaingan juara kini milik Kiandra Takahira dan Mitani. Saat balapan menyisakan dua lap, Takahira menyalip Ramadipa. Pembalap 15 tahun itu pun turun ke peringkat ketiga setelah disalip Mitani. Dalam dua lap terakhir, Kiandra Ramadipa berupa yang menjadi celah guna kembali ke posisi terdepan. Momen itu terjadi pada lap terakhir. Saat Takahira sibuk menjaga Mitani menyalip, Kiandra Ramadipa menyodoh ke posisi pertama. Hal itu lantaran Kiandra melihat celah di sisi kiri yang terbuka saat Takahira dan Mitani terlalu melebar ke kanan. Kiandra Ramadipa berhasil mempertahankan posisi terdepan itu hingga finish sekaligus meraih 25 poin. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang di sirkuit Losail. Ini jadi kemenangan pertama Kiandra Ramadipa di ASEA Talent Cup 2024. Pada pelapan pertama di ATC Qatar 2024 Sabtu 9 Maret, Kiandra Ramadipa menempati posisi keempat dan meraih 13 poin. Terima kasih telah menonton!